kembali ke channel youtube mari ya bulbul masak masakan rumahan enak kalau safe chat di jadian bunda di video kali ini saya akan berbagi resep lapis mandarin ya ini sebenarnya agak mirip dengan lapis surabaya tapi ini adalah lapis mandarin dan ini ekonomis banget karena ini hemat telur ya tapi rasanya itu pasti enak dan juga moist ya nah pertama disini saya akan memasukkan bahan-bahan keringnya seperti tepung terigu, tepung maizena kemudian ada susu bubuk vanila bubuk dan juga soda kue ya bunda kita campur menjadi satu terlebih dahulu kemudian saya sudah menyiapkan 8 butir telur utuh kemudian saya masukkan gula pasir dan juga akan saya tambahkan SP ya ini SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet ya sebagai emulsifiernya ini akan saya kocok sampai dia putih berjejak dan speak up ya ini sudah mulai putih berjejak artinya jejak-jejak misternya itu sudah tidak tenggelam ya bunda dan ini akan saya matikan dan mixernya karena saya rasa ini juga sudah speak up atau sudah berjambul nah berjambul seperti ini ya jadi ini sudah siap untuk dipakai nah kemudian untuk bahan-bahan yang kering tadi kita campur ini saya ayak saya masukkan ke dalam adonan basahnya ya yang tadi sudah kita mixer kemudian ini juga akan saya mixer kembali nah ini ditenggelam-tenggelamkan seperti ini fungsinya supaya tepungnya itu tidak berhamburan ya tidak berterbangan ini saya mixer sebentar dengan kecepatan rendah ya bunda lalu kemudian dimatikan lagi nah terakhir ini saya akan memasukkan mentega yang sudah saya lelehkan tadi ya bunda ini saya menggunakan mentega tawar jadi tadi saya tambahkan garam di adonan kering jika bunda menggunakan mentega yang asin bunda tidak perlu menambahkan garam ya ini harus diaduk sampai merata menggunakan teknik lipat balik ya mengaduknya dan ini dipastikan harus tercampur merata ya bunda ya supaya hasil kuenya itu tidak bantat ya dan juga dimasukkan menteganya itu ketika hangat suam-suam kuku ya bunda jangan dimasukkan dingin atau masih panas adonannya sudah saya bagi menjadi dua bagian jadi yang satu bagian ini saya kasih perisa mocha dengan warna coklat ya bunda dan ini akan saya aduk menggunakan teknik lipat balik diaduk sampai dengan merata ya kemudian ini saya sediakan loyang yang sudah saya kasih mentega dan juga tepung ya kemudian saya masukkan adonannya jangan lupa dihentak-hentakan supaya tidak ada angin yang terjebak di dalam adonan nah untuk yang satunya ini adonannya saya beri sedikit warna kuning ya supaya nanti hasilnya itu agak kekuning-kuningan gitu ya bunda ya kemudian saya aduk menggunakan teknik lipat balik sampai tercampur merata juga jangan lupa memanaskan oven 10-15 menit sebelum mengoven dan tadi saya sudah memanaskan ini saatnya saya oven saya oven dengan suhu 190 derajat selama kurang lebih 30 menit menggunakan api atas bawah ya bunda setelah 30 menit ini hasilnya jadi dia sudah matang ya bunda ini akan saya balik saya taruh ke atas cooling rack untuk kita dinginkan terlebih dahulu ya nah ini hasilnya seperti ini ya bunda dan untuk yang berwarna kuning ini juga sudah matang kita tes tusuk dulu dengan menggunakan tusuk sate jika sudah tidak ada yang menempel artinya ini sudah matang ya dan ini juga akan saya taruh di atas cooling rack juga ya bunda nah ini kuenya sudah saya balik seperti ini ya bunda ini siap saya kasih selai ya saya menggunakan selai strawberry bunda ini juga bisa disesuaikan sesuai selera masing-masing bisa menggunakan coklat atau butter dan jika bunda menggunakan butter dipastikan cake-nya itu harus benar-benar sudah dingin ya supaya butter-nya itu tidak meleleh setelah selesai mengolesi dengan selai ini saya akan tumpuk nah bagian yang bawah itu harus di bawah juga ya bunda jadi yang bagian atas itu tetap ada di atas jadi cake-nya itu seperti ini ini saya rekatkan terlebih dahulu dan ini sudah siap untuk kita potong-potong nah ini akan saya potong-potong ya bunda tadi kan sudah saya taruh ke atas cooling rack jadi saya mengikuti garis-garis dari cooling rack tadi ya bunda hasilnya itu seperti ini jadi ini sangat lembut sekali cake-nya tidak bantat dan ini sangat enak juga meskipun ini ekonomis ya oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sampai jumpa di video-video Mariam Bulbul selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati